saya menjelaskan jadi ketika saya menjelaskan udah mood aja semuanya dulu kita real mood dulu oke malam ini kita akan membahas tentang SJT SJT artinya situasional judgment test untuk tes kompetensi teknis P3K guru jadi semua guru semua guru itu tesnya adalah SJT teknisnya dan mansoan manajerial, sosial, kultural, dan wawancara semua guru baik gelombang 1 maupun gelombang 2 baik gelombang 1 maupun gelombang 2 tesnya adalah SJT dan mansoan SJT dan mansoan atau manajerial, sosial, kultural, dan wawancara oke SJT ini adalah 90 soal ya Pak Ibu ya di juknisnya ini ada 90 soal bernilai ya saya mood dulu Pak Ibu ya di mood aja Pak Ibu semuanya tolong di mood aja dulu matikan dulu audio yang di jumit dulu jadi SJT ini 90 soal nilainya 1 sampai 5 nilainya 1 sampai 5 nilainya 1 sampai 5 ya sekali lagi yang baru masuk matikan aja audionya ya ini perdana maaf-maaf dulu ya jadi saya mood dulu jangan ada audio lagi di zoomnya oke jadi nilainya itu 1 sampai 5 ya untuk 90 soal kompetensi teknis namanya SJT semua guru baik gelombang 1 maupun gelombang 2 tesnya adalah SJT situasional judgment test oke matikan Bapak Ibu dulu ya audio ntar dulu ya matikan dulu audionya biar tenang jadi disini Bapak Ibu ya nanti yang sudah punya setifikat pendidik atau dia lulus dari piloting 1 piloting 1 atau dia lulus dari piloting 1 maka terbaca langsung ya terbaca langsung sertifikasinya begitu pula mungkin piloting 2 nanti yang matau lulus di tanggal 12 November nanti lulus juga mungkin terbaca juga sertifikasinya di tes P3K artinya Bapak Ibu nilai SJTnya langsung 450 kalau punya sertifikat pendidik maka dia hanya fokus di manajerial sosial kuturan dan wawancara disini saya ajarkan kalau karena semuanya tidak mungkin punya sertifikat maka disini saya ajarkan SJT situational judgment test mirip-mirip soalnya dengan soal yang namanya SJT tahun lalu atau SJT piloting PPG sama-sama ya sama-sama SJT maka soalnya mirip-mirip jadi kita lanjut ya ke soal ya jadi ini contoh aja ya saya bahas pertama ini 45 soal SJT ini contoh saja soal bagaimana sih SJTnya nanti saya bagi untuk pertemuan berikutnya saya bagi per bab jadi misalkan untuk anak kebutuhan khusus untuk penilaian untuk masalah itu nanti dibagi-bagi biar enak belajarnya kalau ini hanya sekedar contoh ya 45 soal ini ada 90 soal jadi nanti saya bahas 45 soal nanti ada latihannya juga jadi banyak tryout ya ada latihannya tryoutnya nanti bisa dikerjakan berulang-ulang kita bahas ya mengenai modul 45 soal SJT pilihan ganda P3K guru untuk semua guru nih baik guru apapun ketika ikut P3K maka soalnya kompetensi teknis 90 soal adalah SJT kalau nggak percaya baca juknis ini beda dengan tahun 2003 kemarin ya ini beda dengan tahun 2003 kemarin oke kita lanjut ya ke soal nomor 1 nomor 1 ya dengan berkembangnya teknologi dan kecintaan siswa pada permainan ya nanti modul ini saya bagi ya besok ya jadi ini saya bagi tanpa jawaban dulu nanti saya bagi jawabannya di lembar terakhir ya jadi biar bisa untuk latihan-latihan terus dengan nanti kita kasih juga latihan tryout linknya dengan berkembangnya teknologi dan kecintaan siswa pada permainan dia cinta pada permainan berkembang teknologi anda bahkan untuk memasukkan elemen-elemen game ke dalam proses pembelajaran anda berarti ingin memasukkan elemen pembelajaran anda bu matikan aja bu ya di audionya tolong dimatikan ya jadi kecintaan terhadap permainan dan ada gamenya bagaimana anda akan mengimplementasikan pendekatan ini untuk meningkatkan keterlibatan dalam pemaham siswa sudah jelas ya dia cinta dengan siswanya dan teknologi ingin masukkan gamenya masukkan saja gamenya anda membiarkan siswa membiarkan langsung salahkan ketika ada membiarkan langsung salahkan saja bukan jawabannya anda mengintegrasikan permainan edukatif yang relevan dengan kurikulum ke dalam pelajaran anda dan memberikan konteks sebelum memulainya ini bagus sekali bagus sekali yang mungkin jawabannya adalah yang yang B kenapa? karena sesuai dengan apa yang diminta game elemen memasukkan game ini Anda mengenandakan turnamen game di kelas tanpa hubungan dengan materi pelajaran insya Allah tidak boleh Anda memberikan tugas kepada siswa membuat game sederhana yang menggambarkan konsep pelajaran yang telah dipelajari Anda menggunakan game hanya sebagai reward tanpa ada relevansi yang edukatif kalau membuat game sederhana kurang tepat jawabannya adalah yang B 5 poinnya 5 poinnya di B 5 poinnya itu di B jadi untuk 5 poinnya kita harus pahami kata kuncinya kata kuncinya ingin memasukkan game jawabannya B mengintegrasikan permainan edukatif sesuai dengan kurikulum maka yang B pilihan yang paling tepat di soal nomor 1 5 poin kita lanjutkan ke soal berikutnya kalau punya serdik SJT langsung 450 jadi tidak usah lagi jawab-jawab serius sekali SJT untuk ujiannya tetap dijawab serius kenapa akan tidak enak nilai kecil jadi untuk yang punya serdik SJT langsung 450 di tengah pelajaran anda menyadari bahwa nomor 2 di tengah pelajaran anda menyadari bahwa beberapa siswa mulai tidak memperhatikan siswanya mulai tidak memperhatikan pahami dulu masalahnya salah satu dari mereka sibuk berbicara dengan temannya sementara yang lain terlihat asik bermain ponsel jadi yang lainnya berbicara yang satunya bermain ponsel perilaku ini mulai mengganggu konsentrasi siswa lain dan menghambat proses pelajaran sebagai guru langkah apa yang anda ambil untuk mengatasi situasi ini kita anggaplah kita gurunya langkah yang kita ambil ketika ada yang tidak memperhatikan sibuk berbicara dan asik bermain ponsel yang yang menghentikan menghentikan pelajaran dan menegur siswa yang bersantutan di depan kelas biasanya kita yang A jawabannya biasanya kita yang A jawabannya tapi kita gak usah dulu ambil yang kalau ada kata mengabaikan langsung saja kesalahkan jangan diambil lagi meminta siswa yang mengganggu untuk keluar dari kelas sampai mereka siap untuk berperlaku yang sesuai ini juga kurang tepat menyampaikan pengingat umum tentang kelas dan harapan tanpa menunjuk siswa tertebut mengayak siswa yang mengganggu secara berada setelah pelajaran berakhir setelah pelajaran berakhir disini kan mulai tidak memperhatikan menghambat proses pembelajaran bagaimana langkah yang anda ambil saat anda di tengah pelajaran jadi gak mungkin yang E jadi sebaiknya yang mana sebaiknya antara A menghentikan menegur meminta siswa keluar atau yang D menyampaikan pengingat umum kelas dan harapan menunjuk siswa tertentu jadi yang paling tepat adalah yang ini 5 poinnya D menyampaikan pengingat umum tentang aturan kelas dan harapan tanpa menunjuk siswa tertentu jadi yang lebih baik adalah mengingatkan mereka tentang aturan kelas yang sudah dibuat itu lebih baik atau aturan disiplin yang sudah dibuat itu lebih baik ketimbang menghentikan pelajaran dan menegur siswa yang bersantan di depan kelas jadi yang paling baik dulu yang ini menyampaikan pengingat umumnya tentang harapan ini lebih baik tapi kalau nggak bisa juga baru kita tegur kalau nggak bisa juga baru kita tegur maka ini jawaban paling baiknya adalah mengingat menyampaikan pengingat atau disiplin aturannya yang lebih baik yang D 5 poinnya D kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya saya sampai 10 soal atau 25 soal nanti bapak ibu yang selanjutnya nomor 3 Anda sedang mengajar topik yang cukup menantang dan memperhatikan bahwa sebagian besar siswa tampak enggan berpartisipasi perhatikan ini kata kuncinya sebagian besar tampak enggan berpartisipasi itu masalah beberapa siswa tampak bingung sementara yang lainnya tampak tidak tertarik atau malu mengungkapkan pemikiran mereka sebagai guru apalahkah yang Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi pada pemahaman materi ini kalau ada yang ingin jawab silahkan jawab di pesan jangan jawab pakai audio kenapa karena mengganggu nanti yang lain santai aja ya jawablah di pesan nomor 3 ini di chat jawabnya di chat jangan di mana-mana jangan dulu bertanya ini silahkan di jawab dulu nomor 3 ini silahkan di jawab dulu nomor 3 ini biar apa masalahnya tampak enggan berpartisipasi bingung dia dan tidak tertarik mengungkapkan pemikiran mereka sebagai langkahnya adalah yang mana apakah A melanjutkan pelajaran gak mungkin mengenai topik juga gak mungkin memecah kelas kecil memberikan tugas di kursi untuk menurut interaksi masuk menggunakan metode penganjalan yang berbeda seperti pemain edukasi atau kuis untuk meminat masuk juga memberikan otom bandar kelas untuk siswa ini gue masuk jadi jawabannya tinggal C sama D tinggal C sama D tinggal C sama D jawabannya tinggal C sama D disini kan tampak enggan berpartisipasi berarti yang paling tepat adalah tampak bingung dan tidak tertarik malu mengungkapkan pemikiran mereka berarti kalau malu-malu mengungkapkan pemikiran mereka sebaiknya kita kasihlah memecah grab kelas sebagai grup diskusi grup kecil tugas diskusi untuk mendorong interaksi tapi baik yang ini ketimbang yang ini jadi jawabannya yang C jawabannya yang paling tepat itu yang C memberikan diskusi agar dia berinteraksi dan bisa menyampaikan ide-ide atau pemikirannya jadi jawabannya yang tepat adalah yang C yang 4 poin mungkin D yang 4 poinnya didi 4 poinnya didi oke kita lanjut ke soal nomor berikutnya nanti kalau nggak sabar jawab nanti soal ini banyak ya 45 saya jawab sampai 25 nanti sisanya bisa main-main di setelah jumini nomor 4 nomor 4 pada peralihan semester pada peralihan semester Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif terdapat 4 orang pesaidik berkebutuhan khusus oke kata kunci berkebutuhan khusus kalau kata kunci berkebutuhan khusus kita harus bantu dia bantu dia jadi kita harus bantu dia dengan alat misalnya seperti itu atau dengan karakteristik baya belajarnya seperti itu oke kedapat 4 orang yang kebutuhan khusus 2 orang diseleksia dan 2 lainnya disabilitas intelektual data dari BK menunjukkan bahwa keempat pesaidik ini menunjukkan memiliki gaya belajar kinestestik ini soal-soal yang akan masuk nanti Bapak Ibu nanti saya kasih materinya nanti sabar dulu saya buat bapak Ibu juga biar enak jadi biar gampang tapi kalau misalnya gak mau baca materinya cara mudahnya adalah kalau ada gaya belajar sesuaikan aja dengan gaya belajarnya kalau ada siswa berkebutuhan khusus cari aja alat bantunya gitu aja ya Bapak Ibu untuk mencari jawabannya paling tepat karena ini gaya belajaran kinestestik jadi 4 orang kebutuhan khususus ini gaya belajarnya kinestestik ada 3 gaya belajar Bapak Ibu ya ada 3 gaya belajar yang dipahamin ada auditory ada visual ada kinestestik ini mendengar ini melihat ini bergerak jadi yang ini bergerak diisi lain Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut jika menemui situasi tersebut Anda sebagai guru apa yang Anda lakukan sesuaikan aja dengan gaya belajarnya gaya belajarnya jadi jawabannya pilihlah A, B, C, D, E Bapak Ibu bisa di chat aja di chat ya di chat Bapak Ibu silahkan nomor 4 bisa di chat aja bisa di chat oke tinggal di chat aja ya tinggal di chat hati-hati ya hati-hati awas ke jebak ya awas ke jebak ya ingat ini gaya belajarnya adalah gaya belajarnya teknologi ya oke ini semua mirip-mirip ya mencoba membuat kita yang tidak terlalu banyak duduk dan bisa mempastikan kebutuhan mereka ini masuk juga memberikan rencana pembelajaran yang memikirkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodari gaya belajarnya teknologi tersebut masuk juga memperkenalkan materi dengan aktivitas-aktivitas yang menggunakan gerakan tangan kaki dan tubuh mereka masuk juga ya jangan cocok dulu Pak Ibu ya oke menggunakan terlebih dulu rencana pembelajaran yang sama yang sama jangan ya ini salah ya merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung masuk juga ya jadi jawabannya disini adalah hampir benar semua ya hampir benar semua hampir benar semua jadi disini kita pahami lagi ya kita pahami lagi kita pahami lagi disini ada 4 orang yang berkutus khusus 2 orang disleksia dan 2 orang disabilitas intelektual ya jadi artinya dia disabilitas intelektual jadi dia harus yang paling tepat adalah ya kita gak bisa lah meninggalkan yang intelektual ini maka saya pilih 5 poinnya ya 5 poinnya yang di E 5 poinnya di E kenapa 5 poinnya di E karena ini harus ada yang belajar kelompok kenapa untuk mendukung mengalami teman-temannya bisa bantu disabilitas yang intelektual ini semuanya nih jawabannya benar mencoba ya memikirkan ini benar semua memikirkan materi ini benar semua tapi yang paling baik adalah di E 5 poin ya 5 poinnya di E 5 poinnya adalah mempraktikkan ya jadi ya kelompok dan praktik langsung itu lebih baik jawabannya jadi 5 poinnya itu di E 5 poinnya itu di E saya mau lagi jawabannya 5 poin di E kenapa? karena ini adalah siswa inklusif jadi ya sebaiknya kita bikin kelompok untuk apa? untuk membantu mereka jadi kita jadi semuanya gitu jadi ketika ada siswa yang kebutuhan khusus kita bantu mereka ya kita bantu mereka maka disini jawaban yang paling yang ada bantuan yang cuma di E kenapa di E? karena dia ada kelompoknya ada kelompoknya maka jawabannya adalah di E kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5 Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi saat mengajar materi geografi Anda memerlukan media bantu untuk beberapa pesertaidik berkebutuhan khusus namun demikian pengajuan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti jika menemui situasi ini adalah kalau misalkan medianya tidak ditindaklanjuti maka kita harus pakai yang namanya alternatif yang bahan-bahan mendukung atau yang namanya alat-alat yang apa adanya dulu di sekolah jadi pilihlah jawaban yang seperti itu Bapak Ibu pilihlah jawaban yang seperti itu Bapak Ibu hati-hati jangan kecebak ya jadi kita bisa buat ya pokoknya intinya kita membuat yang namanya alat bantu media karena disini medianya tidak mendukung tidak diberikan oleh kepala sekolah maka carilah bisa yang dibuat media carilah jawabannya ini benar-hamperi benar semua ya jadi pelan-pelan cara jari jawabannya ada yang ada yang A ada yang A A juga bagus mencari bahan-bahan yang tersedia untuk membuat alternatif media bantu agar pelajar-pelajar edik berkonsultasi tetap berjalan dengan baik bagus memikirkan kemungkinan media lain sebagai pengganti memikirkan mencari lebih baik mencari salah berkonsultasi kepada senior yang pernah mengajar materi geografi berkonsultasi kelamaan membuat media belajar dari daun ulang kebutuhan khusus konsep-konsepnya bagus menggunakan media yang bisa digunakan sebelumnya dengan harapan tetap dapat oh gak bisa nih yang sebelumnya gak bisa jawabannya tinggal di D sama di A di D sama di A yang mana lebih baik mencari apa membuat membuat apa mencari itu kata kerjanya yang mana lebih pas langsung ada medianya mencari atau membuat tinggal Bapak Ibu pilih antara A dengan D antara A dengan D mencari apa dibuat yang bisa membantu siswa berkebutuhan inklusif ini atau khusus ini kelas inklusif maka yang paling tepat adalah kita buat kita buat langsung saja sesuai dengan mereka jadi jawabannya D D 5 poin yang A 4 poin jadi jawabannya adalah yang D yang D 5 poin jadi membuat lebih baik ketimbang mencari ini soal SJT maka pelan-pelan mencarinya pelan-pelan kenapa karena soalnya situasional jangan mentes beruntunglah yang punya sertifika pendidik kenapa karena udah pasti 450 beruntunglah yang sudah lulus piloting 1 karena sertifikasinya langsung terbaca di P3K yaitu 2 keuntungan ya kalau punya sertifika dan lulus piloting 1 nomor 6 karena guru sekarang gak bisa lagi jadi sebaiknya P3K atau CPNS ke depannya untuk guru dia harus punya sertifika pendidik dan harus juga menjadi ASN atau P3K jadi dia langsung namanya apa namanya itu sejahtera ya kita lanjutkan ke soal nomor 6 Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan terkait hal itu Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi dapat diisi secara tertulis oleh pesaidik ketika membaikkan lapangan tersebut Anda baru menyadari bahwa ada beberapa pesaidik dengan disabilitas sekali lagi ini adalah soal disabilitas jadi dia ada soal disabilitas maka ini siswa berkebutuhan khusus mereka kesulitan untuk menuliskan refleksinya sekali lagi soal berkebutuhan khusus kita sebagai guru bantu dia bantu dia gunakan alat atau gunakan media silahkan cari jawabannya Bapak Ibu di A atau B C D E ini silahkan cari jawabannya Bapak Ibu ya ini soal-soal ini saya akan bikin materi perlahan-lahan dan biar enak zoomnya juga nambah nanti ada zoomnya full seminggu zoom aja oke tapi tunggu dulu ya tunggu bukan sekarang dulu silahkan Bapak Ibu jawab di nomor 6 jawabannya I ya benar sekali ya jawabannya adalah yang I merancang metode atau bantu sederhana yang dapat membantu mereka untuk menuliskan refleksinya jadi jawaban yang paling tepat adalah merancang merancang berarti membuat langsung maka yang paling tepat adalah yang I jadi kalau siswa berkebutuhan khusus langsung kasih alat gitu aja ya langsung bantu kasih alat selesai langsung bantu kasih alat jawabannya adalah yang I nanti ada juga penilaian ya ada juga penilaian ada juga nanti pembelajaran nanti sama ya ini saya bikin semua dulu biar tahu soalnya seperti apa nomor 7 peserta didik yang mengalami autisme sekali lagi nih kebutuhan khusus selalu kesulitan memahami penjelasan di depan kelas meskipun sudah Anda berikan secara sederhana sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu diisi lain Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup makan waktu Anda sebagai guru di kelas inklusi apa yang Anda lakukan jika menemui siswa autisme di atas nanti carilah jawabannya tadi saya bilang carilah jawabannya yang bisa ada media dan alat bantu pilih Bapak Ibu jawaban nomor 7 tinggal dipilih saja jawaban nomor 7 tinggal dipilih dan di chat di chat di chat di chat jawabannya tinggal di chat pilih Pak Ibu jawabannya tinggal di chat saja ya Pak Ibu oke sudah ya ada berapa yang jawab oke jawabannya adalah C Pak oke kita lihat dulu kita lihat jawabannya terkati membiasakan diri untuk lebih sabar telaten nah ini kurang tepat kenapa? karena dia butuh bantuan mencari masukan teman sejawat ini juga kurang ya membuat media visual ini langsung membuat media maka jawabannya yang ini langsung aja yang ini D yang C jawaban langsung yang C mempertimbangkan media visual ini mempertimbangkan kelamaan langsung membuat saja biar dia bisa dibantu jadi jawabannya adalah yang C 5 poin jadi yang C 5 oke kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 7 eh 8 Anda membeli makan siang di kantin namun melihat antrian panjang di kasir ketika kasir melihat Anda ingin membayar ia mempercayai Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan namun Anda sedang temburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya apa tindakan Anda? ya tetap ya kalau seperti ini tetap pakai disiplin carilah jawabannya yang pakai disiplin sudah jawabannya pakai disiplin silahkanlah Bapak Ibu jawab nomor 8 pilihan jawabannya A, B, C, D chatkan B yang namanya chat tinggal baca tinggal chat tinggal baca tinggal chat iya B semua jawabannya iya jawaban terbaik kenapa yang B? karena yang mengantri mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan pesaidik iya ini jawabannya kalau ini ini tetap mengantri betul tapi ini 4 poin lah mungkin jadi jawabannya adalah mengantri untuk menjadi contoh bagi pesaidik itu jawabannya yang paling baik jadi 5 poinnya di B tetap mengantri sambil meminta untuk mencapai layanan ini seakan-akan terpaksa tapi kalau yang B itu jelas sekali memberikan contoh seperti yang namanya guru lah yang digugur dan ditiru nomor 9 Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik yaitu lari jarak jauh pada kegiatan praktik ada beberapa pesaidik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit ini ada guru ingin praktik olahraga tapi ada yang tidak sanggup beberapa tidak sanggup karena musim demam baru sakit Anda pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sarapan ada yang sakit ada yang belum sarapan tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran penjauh ya kalau saya suruh siapa kalau datang karena sakit yang belum makan suruh siapa kalau belum makan kalau sayang tapi tidak mungkin ini jawab soal maka kalau jawab soal carilah jawaban yang baik disini ya carilah jawaban yang baik kenapa apa yang harus kita lakukan sebagai guru ketika menghadapi situasi di atas silahkan Bapak Ibu jawab di chat kalau yang A tetap meminta untuk lari ini kalau saya ini kalau saya kalau saya tidak mungkin lah yang A ini jawabannya harus jawaban yang benar-benar baik ya ada yang E mengubah jenis lari menengah oke gak usah ini mengubah selamaan menyadari tidak terlalu dapat ya gak usah juga yang tarat D sama E lah oke yang paling tepat karena kita ini guru ya memastikan kembali kondisinya jadi memastikan kembali baru suruh istirahat maka yang tepat adalah 5 poinnya di D 4 poinnya di E ya jadi jawabannya adalah yang D ya jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya oke kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor selanjutnya nomor 10 selama kegiatan kelompok Anda menyadari bahwa dua siswa mulai berselisih paham dan argumen mereka semakin memanas situasi ini mulai mengganggu kelompok lain dan menghambat proses belajar sebagai guru langkah apa yang Anda ambil untuk menyelesaikan konflik di lingkungan belajar pada saat Bapak Ibu ngajarnya oke cairlah jawaban yang bisa menyelesaikan konflik antara kawan-kawan siswa ini atau namanya antara siswa dengan siswa yang lain pilih jawabannya yang bisa menyelesaikan masalah yang bisa menyelesaikan masalah silahkan pilih antara A, B, C, dan D tinggal pilih jawabannya tinggal dipilih tinggal dipilih A, menghentikan salah ya menghentikan mengabaikan juga salah nggak boleh memisahkan kedua siswa tanpa melajukan kita tanpa mereka oh ini tanpa mereka jangan juga tapi yang D mengundang kedua siswa untuk berdiskusi dan misalkan masalahnya dengan bantuan guru setelah kegiatan berakhir ya jawabannya adalah yang D terbaik adalah yang D yang E mengubah suatu kegiatan ya nggak usah dulu jawabannya adalah yang D yang C mungkin 4 poinnya di C jadi jawaban tepat adalah yang D 5 poin nomor 11 di kelas Anda ada seorang siswa yang tampak kesulitan mengikuti materi pembelajaran siswa ini sering tertinggal dalam diskusi dan tugas dan tampaknya kurang percaya diri dibandingkan teman-temannya sebagai guru strategi apa yang Anda terapkan untuk membantu siswa tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas dia kesulitan dengan materi pembelajaran tertinggal pula dalam diskusi dan tugas dan tampaknya kurang percaya diri manakah yang paling tepat tidak mungkin yang A memberikan tugas tambahan makin hancur dia makin hancur mengabaikan tidak mungkin juga tidak mungkin juga berarti tinggal membuat program meminta siswa atau mengadakan sesi kelas remedial tanpa mengganggu jadwal keras regular kalau yang E ini sesi kelas remedial bagi siswa yang tergal emang baik tapi sebaiknya ada yang lebih baik disitu karena ini adalah dia tidak bisa mengikuti pelajaran tertinggal dalam diskusi dan tampak kurang percaya diri maka kalau saya milihnya adalah yang B 5 poinnya di B membuat program belajar individu yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa yang tertinggal ini lebih bagus kenapa disesuaikan gaya belajarnya biar membangkitkan rasa percaya dirinya jadi yang paling tepat adalah yang B mungkin 4 poinnya di D dulu atau di ini ini bisa 3 poin bisa 4 poin di B jawabannya di B 5 poinnya di B jawaban 5 poinnya adalah di B selanjutkan ke soal nomor 12 selama pemain di kelas Anda menyadari bahwa beberapa peserta edik tampak kurang tertarik dan tidak aktif perhatikan tampak kurang tertarik dan tidak aktif sekali lagi ini pembelajaran ya berpartisipasi sebagai seorang guru ingin menerapkan interaksi aktif empati berarti yang tidak aktif ini jadi interaksi dan berempati yang berpusat kepada peserta edik tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah carilah jawaban yang menyelesaikan kurang tertarikan antara yang namanya ini ya antara yang namanya siswa tadi yang kurang aktif silahkan apa ibu jawab di soal nomor ini soal nomor 12 yang bisalah untuk yang namanya siswa ini aktif untuk berempati atau namanya dia berinteraksi aktif ya benar sekali ya untuk interaksi aktif maka jawabannya bukan memberikan tugas bukan menghukum bukan mengabaikan ini bukan jawaban tapi jawaban adalah mengadakan diskusi dia interaksi aktif dan diberikan berbicara mengupangkan pendapatnya inilah jawaban yang paling baik ya dan ada empati gak di diskusi ya pasti ada maka jawabannya adalah yang E jawabannya adalah yang nomor selanjutnya 5 poinnya di E nomor 13 seorang guru baru saja bergabung di sekolah Anda dan tampak kesulitan menyusahkan diri dengan lingkungan dan peserta didik beberapa kali Anda melihat guru tersebut mengeluarkan komentar yang kurang di sana kepada peserta didik yang dapat mempengaruhi moral dan semangat belajar mereka ini gurunya guru yang apa namanya suka-suka hati bicaranya sebagai guru yang berpengalaman kita sebagai guru yang berpengalaman untuk menerapkan makna tujuan prinsip moral maka tindakan yang kita lakukan adalah carilah jawaban yang kita bisa membuatnya tidak yang namanya dijolimin atau tidak menjudgenya atau tidak menilainya secara menghukumnya maka carilah jawaban kita sama-sama guru jadi yang mana kalau membicarakan di depannya eh kacau hancur menunggur guru tersebut gak boleh lah menyampaikan keluhan kepada pas sekolah oke baik mengabaikan salah mengajak guru tersebut diskusi benar sekali karena kita sebagai guru yang berpengalaman diskusi secara pribadi memberikan masukan dan menawarkan bantuan dalam menyusunan diri maka jawaban paling baik di E 5 poinnya di E mungkin 4 poinnya di C kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor selanjutnya nomor 14 selama rapat bulanan di sekolah Pak Nanda mendengarkan bahwa banyak peselidik merasa kesulitan dengan materi pelajaran tertentu Anda ingin berkolaborasi dengan rekan kerja Anda warga sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelian peselidik tindakan yang sebaik Anda lakukan untuk mengomunikasikan secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran bagaimana kita ingin berkolaborasi dengan rekan kerja warga sekolah untuk meningkatkan pembelajaran peselidik bagaimana caranya carilah jawabannya carilah jawabannya mengabaikan jangan ya mengabaikan langsung salah carilah jawabannya yang sesuai yang sesuai dengan yang namanya masalah di atas pilih jawabannya cetikan di chat ketikan di chat iya jawabannya hampir rata yang A menyampaikan keluaran peselidik secara terbuka di depan semua guru dan meminta mereka untuk membaiki metode pengajaran ini belum ya ini kacau ini menghubungi orang tua peselidik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kesuai dengan penanaknya di rumah lebih baik yang ini mengabaikan salah menyusun panduan belajar mandiri untuk peselidik tanpa melibatkan guru lain ya gak boleh tanpa melibatkan salah maka 5 poinnya udah pasti di D 4 poinnya di B ini 5 poinnya udah pasti di D oke kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya nomor 15 anda baru saja mengadari sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi pselidik dalam pembelajaran namun ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas anda anda menemukan bahwa tidak semua pselidik merespon dengan baik sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam mengembangkan diri demi meningkatkan pembelajaran berpusat pada pselidik apa tindakan yang sebaik yang anda lakukan oke dia menerapkan metode inovatif di kelasnya tapi tidak semua merespon dengan baik jadi apa yang harus dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan ini jawabannya bukan yang C yang pastinya bukan yang C yang pastinya bukan yang C mengabaikan jawabannya ini baik semua tinggal A B B dan E apakah A mengumpulkan pembalik dari pselidik mengenai metode pengajaran anda kemudian merencanakan pengembangan diri berdasarkan umpan balik tersebut bagus mengajak pselidik untuk refleksi bersama berdiskusi tentang apa yang dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran baik mengabaikan salah membaca literatur dan mengikuti pelatihan terkait metode pengajaran terbaru tanpa tanpa mempertimbangkan perhatikan apa Ibu tanpa kalau ada kalimat tanpa jangan dipilih salah menyusun tanpa melibatkan salah juga maka jawabannya antara A dan B maka jawabannya antara A dan B pilihlah jawaban yang baik yang antara A dan B kalau saya pilihnya adalah mengumpulkan data dari mana dari siswa apa yang kurang dia tertarik saya pilih yang A kenapa saya bilang yang A karena kita cari datanya dulu kenapa dia tidak tertarik baru kita bisa berbaiki kalau yang B kurang refleksi jadi kurang enak tapi kalau mengumpulkan rumput bali itu data data konkret apa langsung kasih questionnaire atau langsung kasih kritik dan saran maka yang lebih baik yang A yang A 5 poin yang B nya 4 poin jawabannya yang A nomor selanjutnya 16 nanti nomor 20 istilah dulu ya cari penuh dulu kita Pak Andi baru saja diberikan peran dalam sebuah organisasi profesi guru yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia Anda diminta untuk membuat program yang dapat misalkan permasalahan pembelajaran di bidang pendidikan dasar seperti rendahnya literasi membaca program yang bisa dirancang untuk mencapai tujuan peserta didik adalah cari jawaban yang bisa menyelesaikan rendahnya literasi di kalangan peserta didik cari jawaban pilihlah jawaban yang bisa membuat atau bisa kita bilang mengatasi masalah rendahnya literasi baca di kalangan peserta didik tinggal cari jawabannya tinggal cari jawabannya yang mana ingat ini masalahnya adalah rendahnya literasi membaca pada peserta didik carilah jawabannya yang baik carilah jawabannya yang baik tinggal klik aja di ini apa namanya di message oke ada yang B ada yang E ada yang itu benar ya karena ini masalahnya rendahnya literasi membaca maka carilah yang literasi membaca jangan kemana-mana jawabannya sudah pasti yang E mengembangkan platform online menyediakan sumber belajar yang dapat diakses maka yang E 5 poin kenapa? karena nih rendahnya literasi maka caranya adalah buatlah platform seperti PMM itu untuk bisa diakses untuk siswa maka jawabannya adalah yang E jawaban terbaik adalah yang E 5 poin yang E 5 poin mungkin yang ini tentang mengajar dalam semacam kurang tepat ini bisa jadi 4 poin jadi 4 poin tapi yang E 5 poin yang E pasti 5 poin kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 17 yang nomor 17 kita lanjut Burosida mengajar di sebuah kelas dengan pesaidik yang heterogen terdiri dari latar belakang kemampuan dan gaya belajar Anda ingin memastikan bahwa semua pesaidik dapat belajar secara efektif dan merasa diperhatikan ingat secara efektif merasa diperhatikan jika Anda sebagai Burosida Anda akan berkomunikasi secara efektif dengan siswa untuk mencari solusi kolaboratif yang mengarah pada peningkatan pembelajaran carilah jawabannya yang ini heterogen berarti kalau heterogen artinya apa ya kan dan juga disini dia harus yang namanya berkolaboratif berkolaboratif itu dia jadi sesuaikan dengan heterogen dan harus berkolaboratif apa arti kolaboratif kelompoklah maka jawabannya lebih baik yang yang ini mengandalkan buku teks jangan ya mengandalkan pertunan kelas juga jangan disini ini bisa jadi ini bisa jadi jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E yang E 5 poin kenapa karena berkolaboratif sudah pasti kelompok jadi jawabannya adalah yang E menuruskan bantuan strategi yang sesuai jawabannya dan gaya belajar mereka heterogen sesuaikan dengan gaya belajarnya makanya yang tepat adalah yang E kita lanjutkan ke soal nomor 18 Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disuaikan dengan materi membaca denah di tengah proses pembelajaran bahan ajarnya Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapotnya yang belum selesai di entry jika saya sebagai Pak Putra apa yang saya lakukan adalah yang pertama kita harus bisa memahami Pak Putra sekarang buat media konten maka jangan sampai batal dan juga harus isi rapot maka jangan sampai juga gak mau isi rapot jadi dua masalah itu harus diselesaikan carilah jawaban yang dua masalah itu harus terselesaikan yang pertama bikin konten yang kedua isi rapot carilah jawabannya yang kedua-duanya bisa dikerjakan memutuskan menyusun konten media mencendenah merasa bahwa konten itu baik sedangkan tugas rapot kembalikan kepala sekolah aduh kacau lah marah lah kepala sekolahnya memutuskan untuk merespon tugas nilai rapot media digital dibatalkan oh kacau gak selesai masalahnya memutuskan meminta bantuan orang lain bantuan orang lain gak boleh juga memutuskan menyusun konten media digital materi mencendenah sebagai prioritas ya habis itu entry nilai rapotnya di waktu jeda ya baik ya memutuskan nilai rapot sebagai prioritas karena merupakan tugas kepala sekolah sedangkan membuat perangkat pelajaran berupa bahan ajar bisa dengan buku teks ya ini bagus juga tapi yang lebih baik adalah yang D kenapa yang D karena bahasanya itu sangat baik mendesain yang efektif bermakna meng-entry ya ini di waktu jeda ini yang baik kenapa dia nyusun konten dia juga mengisi rapot di waktu jeda maka yang terbaik adalah yang D 5 poin mungkin yang E 4 poin oke kita lanjutkan ke soal nomor 19 sebagai pengolah dana bos Bu Anna diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong belangan Bu Anna tahu jika kepala sekolahnya membeli datuk baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada yang akan Anda lakukan jika Anda sebagai Bu Anna adalah merasa menyesal ya baik dan menyampaikan kepala sekolah tidak nyamanannya ya bagus sekali yang ini membiarkan saja jangan ya membuat tulisan lepas di medsos hancur membicarakannya dengan kolega guru dengan situasi yang tidak benar ini baik juga menyesal telah menuruti perintah dan tanpa mencoba melakukan salah jawaban antara yang A dan yang D sebaiknya kita sebagai benda harah kita mengingatkan kepala sekolah maka jawabannya adalah yang A 5 poinnya di A 4 poinnya di D 5 poinnya di A 5 poinnya di A jawaban 5 poinnya adalah di A kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 20 Pak Edi membuat rancangan pembelajaran berbas teknologi kontennya disesuaikan dengan operasi hitung matematika di tengah pros membuat bahan ajarnya Pak Edi meminta guru lain untuk berkolaborasi namun tidak sesuai yang diharapkan jika saya sebagai Pak Edi yang saya lakukan adalah oke disini gurunya yang diminta berkolaborasi untuk membuat konten tidak sesuai dengan yang diharapkan maka carilah jawaban kita kasih panduannya kepada guru itu biar dia paham A memutuskan menyusun rancangan pelajaran teknologi tugas utama guru dan dalam menyusun pelajaran yang lebih kreatif sedangkan rekan diminta membantu hanya untuk mengikuti instruksi kerja yang diberikan iya ini aleh baik karena dia gagal yang pertama kita kasih instruksi saja maka yang aleh baik memutuskan untuk merespon tugas kolaborasi membuat rancangan dengan kepala sekolah eh gak usah lah kan diminta teman saja memutuskan rancangan pemenyarahan sebagai prioritas karena berasa bahwa konten materi operasi hitung merupakan materi penting sedangkan tugas rekan yang diminta kompulasi harus menyusun akal kerjanya ini baik juga tapi yang lebih baik yang A memutuskan membuat perangkat penyarahan tanpa aplik berupa aplikasi penyarahan dan melakukan kerjasama dalam menyesuaikan rancangan menggunakan buku tunjuk yang ada ini gak diajak ya teman salahkan aja nomor yang E memutuskan untuk minta bantuan orang lain jangan ya yang E jangan minta bantuan orang lain jangan maka jawabannya yang tersebut adalah yang A 5 poinnya di A 4 poinnya mungkin di C yang A memutuskan menyusun pembelian berbahasa teknologi sebagai tugas utama guru dalam mendesain kawan yang tadi diminta berkolaborasi tinggal kasih aja petunjuk kerjanya atau instruksi kerjanya jawabannya terbaik adalah di A nomor 21 seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peselidik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran sekali lagi yang sama ya terus-menerus mengganggu proses pembelajaran guru tersebut tahu bahwa peselidik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah sebagai guru yang ingin menerapkan makna tujuan pandangan hidup maka yang paling tepat dilakukannya adalah tinggal Bapak Ibu cari jawabannya yang paling pas kalau dia yang memaklumi gak boleh ya memaklumi gak boleh memberikan tegurang keras juga gak boleh meminta keluar juga gak boleh jawabannya gak tepat ini yang paling tepat adalah yang D sama yang A yang D sama yang A mengajak peselidik berbicara secara pribadi ya ini jadi baik setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya maka jawaban terbaiknya ada di A empat poinnya mungkin di D lima poinnya itu di A kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya nomor 20 Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda seorang guru memberikan nilai yang tidak adil oke memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peselidik karena alasan pribadi Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru sebagai rekan kerja sekaligus guru yang Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap memperhatikan kode etik guru maka jawabannya adalah tinggal carilah jawabannya yang tidak mungkin mengabaikan sudah tidak mungkin menegur langsung depan guru-guru tidak mungkin juga tinggal yang B eh masa ke komite etik tidak boleh juga tinggal yang C sama yang D karena kita sebagai rekan guru kita harus jawabannya harus menegurnya halus memperingatinya menasehatinya itu jawabannya maka jawabannya adalah yang C ya yang C jawabannya mengajar rekan guru kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasehatinya agar memperbaiki nilai selain dikesuai dengan kinerja mereka maka jawaban terbaiknya adalah di C kenapa karena kita sebagai teman sejawat kita harus memperingatinya jadi jawabannya menasehatinya jawabannya adalah yang C nomor 23 setelah mengajar suatu semester Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta edik Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta edik adalah ini kan ingin memberikan hasilnya maksimal bagi perkembangan peserta edik Anda ingin meningkatkan efektivitas pembelajarannya maka manakah jawaban yang tepat Anda ingin meningkatkan aktivitas dalam pengajaran Anda bentuk refleksi dan rencana pengembangan diri ada refleksi dan rencana pengembangan diri menggunakan refleksi refleksi ini renungan diri oke bisa masuk yang di mereflesi diri mencoba menemukan mencoba menemukan jangan dulu ya metode tanpa melibatkan pula tanpa melibatkan salahkan ya tanpa melibatkan salahkan aja yang B mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencarakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta edik dan reka sejawat A data datanya apa kita refleksi maka jawabannya yang B lebih baik 5 poinnya di B merasa metode pengajaran yang sudah efektif dilakukan merasa sudah efektif dilakukan salah ya nggak mungkin ya karena disuruh pengembangan diri pengembangan diri ya ini dan merencarakan strategi baru berdasarkan masukan yang B lebih baik menggunakan hasil refleksi menjadi bantuan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik lagi ini mungkin 4 poinnya di B 5 poinnya mengikuti latihan profesional secara mandiri dan menguji jawabkan penerapan semua metode masa semua metode diterapkan metode harus sesuai dengan model pemajaran metode harus sesuai dengan keadaan siswa atau relevansinya dengan siswa maka jawaban yang tepat adalah di B 5 poinnya di B saya lanjutkan ke soal berikutnya nomor 24 setelah setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran cara cara yang bisa anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri agar kualitas meningkat maka carilah jawaban yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran menyimpan metode baru masa disimpan metode baru gak mungkin ya tinggal pilih jawabannya antara A salah B C D E antara B C D E ingat sekali lagi model dan metode harus sesuaikan dengan gaya belajar dan keadaan siswa dan relevansinya dengan siswa maka yang paling tepat adalah yang B mengidentifikasi kebutuhan pesaidik kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan dan menerapkannya di kelas maka yang B 5 poin 5 poin nomor selanjutnya nomor 25 abis ini istirahat dulu ya bapak ibu ya nomor 25 seorang guru menyadari bahwa beberapa pesaidik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empaktif sama kayak soal tadi ingin meningkatkan aktif aktif tentang berpartisipasi aktif di kelas memastikan yang berpusat pada peserta didik yang berpusat pada peserta didik jadi yang mana paling tepat antara A antara B antara C antara D antara I tinggal pilih bapak ibu jawabannya tinggal pilih jawabannya di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan praktis dalam kelas untuk memastikan berpusat pada peserta didik ini kan disini gurunya ingin memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di dalam kelas maka yang sudah pasti yang A memberikan tugas kelompok mendorong kolaborasi jawaban yang paling tepat adalah yang A yang paling tepat adalah yang A 5 poin mungkin yang D ini 4 poin yang D metode ceramah kurang pas jawabannya A jawabannya itu yang A karena inginnya dia dalam kelas inginnya guru ini meningkatkan interaksi aktif untuk memastikan yang berpusat pada peserta didik yang ini berpusat pada peserta didik jawabannya adalah yang A nomor 26 istirahat dulu Pak Ibu ya kita ambil minum dulu ya saya haus juga istirahat dulu yang mau kamar mandi kamar mandilah dulu kita sampai soal mungkin ya mungkin sampai soal 40 ya masih sejam juga jadi silahkan diistirahatkan dulu badannya minum-minumlah dulu nanti kita sambung 5 menit kemudian atau 7 menit kemudian silahkan diistirahat dulu Pak Ibu ya yang mau istirahat-istirahat dulu minum dulu ini kita lanjut sampar-sampar aja oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Tolong Ibu layar 5 cita. 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 Jadi enak. Di sambil latihan, sambil baca, sambil latihan ya. Karena ini juga sakutnya kemalaman pula di waktu yang lain. Jadi kita sampai 30 saja. Nanti latihannya ini. Latihan ya ini. Besok pagi saya kasih Jadi nomor 26 Kita jawab sama-sama dulu Nanti latihannya dari nomor 31 Sampai soal nomor 45 Besok juga saya kasih juga 45 soal Tentang yang namanya SJT, jadi saya kasih banyak Biar banyak latihan Modulnya dulu saya kasih, nanti biar banyak latihannya Biar bagus Jadi, kalau kenapa banyak soal Ya makin bagus nanti banyak soal Nanti latihan dibuat Pak, latihan dibuat, sabar dulu ya Nomor 26 Sebagai seorang guru Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda Berbagi jawaban tugas Lewat media sosial Bagaimana Anda akan Menangani situasi ini Membiarkannya, gak mungkin ya Belum diser Pak, nampak soalnya Pak Soalnya Pak Soalnya Pak Soalnya Pak Soalnya Pak Belum keluar soalnya Pak Belum keluar soalnya Pak Masih segera itu layarnya tolong dibuatkan Jangan berbagi Bentar lho, bentar Pak Bentar lho, bentar Pak Bentar lho, bentar Pak Nah iya Pak, terima kasih Pak Oke, oke ya Maaf ya Pak Ibu ya Oke, tadi Oke, ya nomor Nomor 26 Ya mohon maaf ya Kalau ada di jenis Oke Nomor 26 Sebagai seorang guru Anda mendengar Habis pushing Seorang guru Belum terlihat Pak Belum ada Bentar, bentar, bentar Ada yang Sudah ada mit Sudah ada soalnya Belum terlihat Bentar, 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 bentar ya Bentar Tunggu dulu Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Mungkin jaringan itu Ya Ya Tunggu dulu Oke Tunggu dulu ya Sabar dulu Sudah ada Pak Sudah ada Sudah ada Pak Sudah ada Pak Sudah ada Pak Belum Pak Belum ada Pak Belum ini Pak Bentar Bu Lanjut lanjut Bentar ya Yang belum ada nanti ya Ini gak tau ya sinyal dari siapa Intinya kalau sebagian ada Sebagian tidak mungkin ada masalah sinyal Oke Jadi lancar-lancar aja Sekarang mungkin ini Udah nomor 5 soal lagi aja Nanti latihannya Dari nomor 300 sampai 35 ya Bisa di cek sendiri nanti Jawaban berapa poinnya Nanti saya kasih Sabar Besok pagi Dan besok juga Di sore hari atau menjelang zoom Saya kasih juga 45 soal lagi Biar apa Biar makin banyak Makin banyak soal Makin enak Jadi latihannya Pak ada Pak Ada Tenang aja Semuanya ada Saya siapkan Sekali lagi Yang punya serdik Berbahagialah Menjawab SGTnya Gak repot Nomor 26 Sebagai seorang guru Anda mendengarkan bahwa Beberapa siswa berbagi Jawaban tugas Lewat MaxSource Yang gak nampak Nanti aja dulu ya Mohon maaf nih Tinggal 5 soal lagi Belum muncul Iya bentar Iya bentar Bentar Iya belum muncul Saya pun Belum muncul Tapi ini mau gimana nih Sebagian besar muncul Sebagian gak Jadi Kacau nanti ya Ntar dulu Udah Ntar ya Ntar dulu ya Nah jadi Saya mood dulu ya Saya mood dulu Maka disini Layar Pak Apa Pak Ada dua yang berbagi layar tuh di atas Ada dua yang berbagi layar Mungkin Bapak satu keluar Satu Iya Pak Siregar Pak Siregar berbagi layar tuh Mungkin ibu-ibunya kepencet Ibu Ibu Siregar Bapak Ibu yang lain Klik aja di layarnya Itu ada berbagi layar dua Baru muncul Ibu Umar hasil J Siregar Dimatikan berbagi layarnya Udah nampak Udah nampak Pak 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 Gara-gara Siregar itu Borek tadi Borek itu ya Nah itulah Kalau tadi salah pencet itu Jadi kacau kita Kan gitu Untunglah ada yang tadi ngasih tau Makasih Pak ya Tadi Siregar itu Borek tadi ya Ibu Siregar itu tadi Ibu Siregar Lanjut Pak Banyak kita yang nomor 26 Sebagai salah guru Anda mendengar bahwa Mereka ini Berbagi jawaban tugas lewat media sosial Bagaimana Anda menangani ya Nah disini kan tidak namanya Tidak tanggung jawab lah Kalau membiarkan situasi ini Enggak baik ya Kalau memberikan hukuman juga Seluruh kelas Enggak adil Ini enggak adil Anda menisikan masalah ini di kelas Menjelaskan pentingnya Akademik dan menorong siswa Untuk tidak berbagi jawaban Ini baik Anda modifikan cara penuh tugas Sehingga siswa mendapatkan pertanyaan Atau soal yang sedikit berbeda Ini juga baik Anda membanggil siswa yang diduga berbagi jawaban Untuk berbicara secara berbadi Dan minta mereka untuk mengakui kesalahannya Ini juga baik Jadi antara C, D, dan E ini baik Tapi yang lebih baik adalah Kita menasehatinya Setelah menasehatinya Baru pakai strategi yang lain Jawaban terbaiknya di C 5 poin di C 4 poin di sini 3 poin di sini Jadi jawabannya adalah yang C Anda masalah dibuatkan dulu Menjelaskan pentingnya Kejualan Akademik Kita motivasi Kita nasihati Karena kita ini namanya Guru ya Jadi Tapi nanti Akhirnya ke D Untuk mengatasinya Solusinya Jadi yang C dulu kita pahami C jawaban terbaiknya di C 5 poin di C Nomor 27 Seorang guru di sekolah Anda mengamati Bahwa hasil belajar pesaidik Dalam mata pelajaran tertentu Menurun secara signifikan Sekolah memutuskan Untuk membentuk tim yang kerja Yang terdiri dari beberapa guru Untuk mencari solusi dan strategi Yang dapat meningkatkan Hasil belajar pesaidik Inisiatif yang seharusnya Anda berikan Untuk mencapai tujuan bersama Adalah Ingat Inisiatif Kalau inisiatif Anda memberikan ide Sekali lagi Kalau inisiatif Anda memberikan ide Carilah Carilah yang memberikan ide Silahkan Carilah yang memberikan ide Apakah menunggu Mengusulkan Menyusun Mengumpulkan Memberikan masukan Sampai habis bacanya Kalau tanpa melibatkan Salahkan saja Tanpa melibatkan Salahkan saja Intinya tanpa melibatkan Salahkan saja Baru tim lain Menunggu instruksi Menyusun Tinggal dipahami Yang mana duluan Inisiatif Adalah Mengajukan ide Maka Yang paling tepat Yang tadi Yang C Salah ya Memberikan masukan Ketika diminta Oleh anggota tim lain Ini Tidak inisiatif Tapi ketika diminta Kalau tidak diminta Terpendam Salah nih Yang E Kurang tepat Mungkin dia Tiga poin Mengusulkan Mengumpulkan data Ya Saya rasa yang B Mengusulkan untuk Mengadakan rapat Ini inisiatif Namanya Untuk mengajukan tantangan Yang dihadapi Berbagai ide-ide baru Ya Jawabannya 5 poin Di sini 5 poin di sini Habis itu Yang D Mungkin 4 poin Jawabannya adalah Yang B 5 poinnya di B 5 poinnya terbaik di B Kenapa? Karena inisiatif adalah Mengusulkan Apa namanya? Memberikan ide Maka yang ide-nya yang B Karena kan rapat Yang B yang paling pas Nomor 28 Seorang guru Menyadari bahwa Beberapa seadik Mengalami kesulitan Dalam mengikuti pelajaran Karena kurangnya Dukungan Di rumah Guru tersebut Ingin membantu Orang tua wali Agar dapat Lebih efektif Mendukung Pemberian anak-anak mereka Di rumah Tindakan yang harus Guru lakukan adalah Carilah jawaban Yang Yang guru ini Bisa ngasih sesuatu Ke orang tuanya Aneh Biar lebih efektif Jadi guru ini Ingin membantu Bantunya pakai apa? Cari jawabannya Bantunya pakai apa? Cari jawabannya Carilah jawabannya Gurunya ingin membantu Bantunya pakai apa? Tinggal cocokkan jawabannya Sudah Bantunya pakai apa? Tinggal cocokkan jawabannya Misalkan ada dua terbaik Pilih yang paling baik Pilih yang paling baik Nyusun modul Yang bisa diakses Share online Tanpa adanya Tanpa adanya komunikasi langsung Salahkan saja Gak mungkin ya Mengadakan pertemuan rutin Dengan orang tuanya Untuk memberikan panduan Strategi di rumah Serta mendengar Kepala mereka Iya ini baik Sekali ya Ini ada medianya Atau ada alat bantunya Dikasih Atau ada panduannya Dikasih Sesuai dengan soal Pas sekali C Memberikan tugas tambahan Kepada anak didik Dengan harapan orang tuanya Terlibat Ini kurang ya Mengirimkan pesan singkat Aplikasi Tugas-tugas Ini bagus juga Pakai aplikasi Bagus Mengundang orang tuwali Ke sekolah acara kursus saja Menjelaskan singkat Ini juga baik Tapi yang paling baik Tapi yang paling baik saya rasa Adalah yang Yang B Memberikan panduan Dan strateginya Maka jawabannya adalah Yang B Yang B 5 poin Mungkin 4 poinnya Di K 3 poinnya di sini Jawaban terbaiknya adalah Yang B 4 poinnya di B Selanjutkan ke soal Nomor 29 Sekali lagi Kita sampai 30 Latihan 300-45 Besok juga Banyak soal Untuk latihan Biar supaya enak Jadi gak saya semua Nomor 29 Seorang guru Ingin melibatkan Orang tua wali Dan masyarakat Ingat Ingin melibatkan Orang tua wali Dan masyarakat Di sini kata bunci Ini adalah Ingin melibatkan Orang tua wali Dan masyarakat Jadi nanti Carilah jawabannya Yang melibatkan Mereka Dalam proses Pembelajaran Untuk memperkaya Pengalaman belajar Peserta didik Dan membuat Pembelajaran Lebih berpusat Pada siswa Atau Peserta didik Tindakan yang Harus Anda lakukan Sebagai guru adalah Cari jawabannya Yang melibatkan Ini Ya Carilah jawabannya Yang melibatkan Ada dua jawaban terbaik Maka carilah Yang paling Baik Kalau ada yang paling baik Pilihlah jawaban Yang paling Baik Mengundang orang tua wali Datang untuk kelasannya Saat-saat Tentu Seperti pemain karya Tanpa melibatkan Sekali lagi Bapak ibu baca terakhir Tanpa melibatkan Jangan mau Jangan mau dipilih Yang A Jangan mau dipilih Yang A Menyusun modul Penyusun modul penyelan sepenuhnya Disun oleh guru Yon Pusat-pusat Tulisannya Bentar dulu lah Ini salah ya Kalau melibatkan Menyusun modul penyelan sepenuhnya Disun oleh guru Kemudian Meminta orang tua wali Memastikan anak-anak mereka Misalkan tugas-tugas di rumah Oke Sekali lagi B ingin melibatkan orang tua Pembelajarannya Ingin melibatkan orang tua B kurang masuk Sepertinya Kita benarkan aja lah Tapi kurang masuk Mengirimkan survei Kepada orang tua wali Untuk mengetahui Minat mereka Dalam berpartisipasi Dalam pelajaran Namun tidak Namun tidak Menindaklanjutnya Salahkan Kenapa disalahkan Tanpa tidak lanjut Tanpa tidak lanjut Salah ya Mengadakan sesi wawancara Dengan orang tua wali Untuk memahami keahlian Di sini jawabannya adalah Ingin melibatkan ya Jadi kalau ingin melibatkan Maka jawabannya adalah Yang dia Mengadakan sesi wawancara Kemudian kunjungannya Di kelas Sesi berbagi di kelas Maka itu melibatkan orang tua Melibatkan masyarakat Karena orang tua nya gak sama Berarti masyarakat juga ada Maka yang D Yang D adalah jawabannya D jawabannya Namun tidak Berkonsultasi Ini salah juga ya Jawabannya D Mungkin yang Yang 4 poinnya Mungkin di B Jawabannya D 5 poinnya di D Kita lanjutkan Ke soal terakhir ya Nanti nomornya Yang selanjutnya Di Di Kerjangan sendiri Jawabannya besok Pagi atau siang Dan besok 4-5 soal Saya kasih juga Kita bahas juga Separuh saya Separuh Bapak Ibu Jadi biar adil Nanti latihannya ada lagi Sabar ya Modulnya ada lagi Nanti bermateri Sekarang ini hanya latihan dulu Seorang guru Baru bergabung Dengan sebuah Organisasi profesi Guru yang aktif Mengadakan berbagai kegiatan Untuk meningkatkan Kualitas pembelajaran Guru tersebut Ingin berpartisipasi Secara efektif Ingat Dia ingin Berpartisipasi Secara efektif Dalam Organisasi tersebut Dan membantu Mecahkan masalah Jadi dia ingin efektif Dan membantu Memecahkan masalah Maka tindakan guru Tersebut adalah Carilah jawaban Yang dia Berpartisipasi Secara efektif Dan memecahkan Masalah Masalah Membantu Memecahkan masalah Carilah jawaban Yang seperti itu Carilah jawaban Ingat Dia efektif Berarti dia hadir Dia membantu Berarti dia aktif Nah cari yang aktif Carilah jawabannya Antara A, B, C, dan E Silahkan dicari B, C, dan E B, C, dan E E jawabannya Hati-hati Yang A Menghadiri setiap pertemuan Bagus sekali Aktif Kegiatan negasi Serta menawarkan diri Untuk menjadi pemimpin Pemimpin baik juga Serta menawarkan diri Karena efektif Dia langsung Dalam proyek-proyek Yang membutuhkan Misalnya masalah Iya Nyambung yang A Menghadiri pertemuan proyek Secara pasif Ngapain pasif Salah kan Menghadiri beberapa pertemuan Dan memilih proyek Yang sesuai dengan kalian Kemudian berkontribusi Dengan ide-idea Yang relevan Bagus juga Yang C Menghadiri kegiatan Organisasi ketika Milik waktu luang Enggak mungkin lah Ini enggak aktif Menjadi anggota Organisasi tersebut Sebagai wujud kontribusi Tanpa berpartisipasi aktif Baca hampir habis Bapak Ibu Yang E salah Maka jawabannya Tinggal A dan C Ini tinggal A dan C Tinggal A dan C Tinggal A dan C Tinggal A dan C jawabannya Maka carilah yang paling baik Kenapa yang paling baik Yang paling baik Adalah yang paling aktif Yang paling baik Yang paling aktif Kenapa Gurunya aktif Dan ingin efektif Dan ingin membantu Maka yang paling baik Adalah yang A Menghadiri setiap pertemuan Serta menawarkan diri Untuk di pemimpin Untuk menyelesaikan Masalah Lima poinnya disini Empat poinnya Disini Karena dia ingin aktif Ingin aktif ya Sering menghadiri pertemuan Jadi jawabannya adalah Yang A Lima poinnya Oke Jawabannya yang A Oke Tiga Lima belas soal terakhir Bapak Ibu Mohon maaf ini Kerjakanlah sendiri Lima belas soal terakhir Dari nomor Tiga puluh satu Sampai yang namanya Nomor Nomor Empat puluh Lima Besok ada juga Empat puluh soal lagi Soalnya juga Banyak ya Panjang panjang juga Silahkan Bapak Ibu Dikerjakan ya Nanti jawabannya Besok Sore atau siang lah Siang saya kasih jawabannya Bapak Ibu bisa Mereksa sendiri Dan besok juga Ada empat lima soal Baru lagi ya Jadi Tinggal dipelajari lagi Makanya saya bilang Beruntunglah yang punya Sertifikasi Kenapa Nggak sulit Mengerjakan soal-soal SGT Karena SGTnya Banyak Ada yang penilaian Ada yang berkutuan khusus Ada yang sosial emosional Ada yang Apa namanya Prinsip pembelajaran Ada lagi yang namanya Gangguan-gangguan siswa Ambatan-ambatan di kelas Itu banyak Kolaborasi dengan teman sejawat Dan lain sebagainya Nanti saya kasih juga Sabar dulu Ini sekarang Latihan saja Salam kenal dulu Lebih dan kurang Hari ini saya mohon maaf Nomor Tiga satu Sampai Empat puluh lima Itu PR Saya akhiri Assalamualaikum Orang Matulahi Wabarakatuh Istirahat Assalamualaikum Orang Matulahi Wabarakatuh